Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa GAT TV? GAT News kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Salah satunya berita mengenai perehaban rumah Zori yang dilakukan oleh TNI akan mengawali informasi kita pada GAT News kali ini Bersama saya Sylvia Rizky Dan saya Fisofi ya Inilah GAT News Lekapnya Intro Baiklah pemirsa kita ke informasi pertama Tawaran dari Korem 162 Wirabakti mengenai rehab rumah Zori Sang Juara kini mulai dijalankan setelah disetujui oleh keluarga Selain anggota TNI, perehaban ini juga dilakukan bersama masyarakat, PLN dan juga BPN Sesuai dengan tawaran Korem tentang perehaban rumah Zori, Sang Juara Atletik Kini anggota TNI Korem 162 Wirabakti bersama masyarakat setempat mulai melakukan perehaban Selain itu, PLN dan BPN juga ikut terjun dalam membantu proses perehaban ini Perehaban ini dilakukan setelah adanya izin dan kesetujuan dari keluarga Zori Proses rehab pun dimulai dengan pembongkaran rumah tersebut Dan Ram 162 Wirabakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdani mengatakan Bahwa proses perehaban ini membutuhkan waktu cukup lama Lantaran adanya pembongkaran Kondisi kayu yang sudah lapuk membuat sebuahnya dilepas Karena kita harus bongkar dulu, yang ini kan bongkarnya agak lama soalnya Kecuali kalau bangun dari awal mungkin lebih cepat Jadi kan masalahnya kita bongkar dulu baru bangun lagi Kalau setelah semuanya konstruksi ini bagaimana saja nanti yang bisa di... Semuanya mas, ini kita pukar Karena memang kayunya sudah lapuk, sudah tidak layak lah Kita pakai nanti kayu yang bagus Kita perbaiki, kita pernis Dan dibuat supaya nyaman lah lalu nanti dimain di sini Selain ada rehab rumah, turut juga akan dilakukan pengecoran jalan Serta akan dipasang fasilitas umum seperti penerangan jalan Kondisi jalan yang sudah rusak dan gelap Membuat anggota TNI beserta yang lainnya berinisiatif membuat fasilitas ini Tak ketinggalan juga, ada tim dari BPN yang akan menghibahkan sertifikat kepada keluarga Zohri Hal ini pun dimulai dengan pengukuran aset yang dimiliki Baik aset dari Zohri ataupun kakaknya Kolonel Rizal juga menjelaskan Prestasi dari Zohri tidak hanya memberikan barokah untuk Zohri dan keluarga Namun juga memberikan barokah untuk masyarakat yang ada di kampung halamannya Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV Pemirsa memasuki triwulan ketiga tahun 2018 Realisasi pajak reklama Kota Mataram masih sangat rendah Yang ini baru mencapai 35% atau senilai Rp1,6 miliar dari target Rp4,5 miliar yang telah ditetapkan Realisasi pajak reklama Kota Mataram tetap rendah setiap tahunnya Kebiasaan pengusaha advertising yang membayar pajak saat jelang jatuh tempo menjadi dalang utamanya Bahkan tak jarang realisasinya tak mencapai target yang telah ditetapkan Seperti saat ini, memasuki triwulan ketiga tahun 2018 Realisasi pajak reklama Kota Mataram masih sangat rendah Yakni baru mencapai 35% atau senilai Rp1,6 miliar dari target Rp4,5 miliar yang telah ditetapkan Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah atau BKD Kota Mataram, Syekirin Hukmi Sanksi pemotongan yang sebelumnya sempat diwacanakan dianggapnya akan memakan banyak biaya Sehingga, solusinya kini pemerintah akan memasang stiker pada vinil-vinil reklama yang menunggak pajak Selain lebih hemat, langkah ini juga merupakan amanat undang-undang Stiker itu sendiri akan memberi dampak besar terhadap pengusaha reklama Dari sanksi sosial hingga protes dari pengguna jasa akan menimpa para advertising nakal tersebut Sementara itu, eksekusi direncanakan akan dilakukan pada bulan Agustus-September mendatang Di sana kan dia kan nanti kalau reklama, dia akan dikomplin sama pihak penyelesaian itu kan Kenapa bisa begitu? Kan ini di situ yang kita inginkan sama Sosial, dia dikomplin sama apa namanya? Sama clientnya dia, dia dipercaya lagi Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, GetTV Saya memirsa sejumlah bahan pokok di pasar mengalami kenaikan harga Salah satunya adalah harga ikan laut Para pedagang mengungkapkan kenaikan harga dikarenakan musim angin Sehingga para nelayan jarang melaut Alhasil, stok ikan pun berkurang Beginilah kondisi para pedagang ikan di pasar Demi menunggu pembeli, mereka harus duduk berjam-jam sambil menjajakan ikan yang dijual Beberapa pembeli mampir ke pedagang-pedagang ini menanyakan harga ikan ini Namun, tak sedikit dari pembeli mengurungkan niat untuk membeli Lantaran harga yang ditawarkan cukup tinggi Salah satu pedagang ikan, May Munah mengungkapkan Kenaikan harga ikan disebabkan oleh stok ikan yang berkurang Berkurangnya stok ikan ini lantaran musim angin Sehingga banyak nelayan yang tidak melaut Selain itu, kurangnya ikan pada penyetok Membuat May Munah harus menjadi ikan pada penyetok lain Dalam sehari, May Munah bisa meraup untung 100 ribu rupiah Namun, kenaikan harga ikan ini membuat untung yang diperoleh tidak pasti Sebab, jika jumlah ikan yang dijual masih banyak dan pembeli sepi Ikan tersebut akan dijual sesuai dengan harga modal Salah satu ikan laut yang mengalami kenaikan harga ini adalah ikan kakap Biasanya, harga ikan kakap adalah 35 ribu rupiah Namun, kini harga ikan ini naik menjadi 40 ribu rupiah Meski tak terlalu jauh dengan harga modal Namun, banyak pembeli masih menganggap harga tersebut mahal Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, GetTV Pemirsa, selain harga ayam yang naik Hal ini juga berpengaruh pada harga telur ayam Harga telur ayam yang semula 45 ribu rupiah per terainya Kini naik menjadi 48 ribu rupiah per terainya Akhir-akhir ini, masyarakat dipusingkan dengan banyaknya harga barang yang terus naik Mulai dari harga BBM hingga harga bahan pokok Salah satu barang naik yang membuat masyarakat resah adalah harga ayam potong Harga ayam potong yang biasanya 28 sampai 35 ribu rupiah per kilo Kini mencapai 50 ribu rupiah per kilonya Naiknya harga ayam tentu juga mempengaruhi harga telur ayam itu sendiri Harga telur ayam yang mulanya 45 ribu rupiah per terainya Kini naik menjadi 48 ribu rupiah Aisyah mengatakan bahwa kenaikan telur memang terus terjadi setiap harinya Ia pun mengatakan bahwa kenaikan ini dikarenakan harga pakan atau makanan ayam yang mahal Sehingga hal itu berpengaruh pada harga ayam dan harga telur ayam Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, CAT TV Meski telah diseret petugas Pol PP berulang kali Namun tekat riasi untuk menjajakan sapu dagangannya di pinggir jalan Hos Coklo Aminoto tak kunjung pudar Alasannya sederhana, demi menyampung hidup dirinya enggan menjadi peminta-minta Meski hasil berjalan sapu hanya cukup untuk makan sehari Berikut kisah selengkapnya untuk Anda Pernahkah Anda melintas di jalan Hos Coklo Aminoto? Jika Anda jeli, Anda akan melihat seorang nenek-nenek duduk lemas di pinggir jalan dengan setumpuk sapu dagangannya Ya, itulah riasi Di usia senjanya, ia tetap berusaha mengais rupiah Meski dengan pekerjaan yang dipandang sebelah mata Berjualan sapu dari pagi hingga siang, ia lakukan setiap hari untuk menyampung hidup Untuk berkeliling pun ia tak bisa Lantaran kaki kanannya yang tak kuat berjalan jauh pasca tertabrak beberapa bulan lalu saat berjualan Suaminya telah meninggal setahun yang lalu Empat orang anaknya pun telah tumbuh dewasa dan memiliki keluarga masing-masing Riasi tak memiliki pilihan selain hidup mandiri Berbekal sekitar 15 sapu yang dimeli dari pengepul, Riasi menggantungkan hidupnya dari empati para pengguna jalan Pendapatan yang diperolehnya tak menentu Jika laku, ia bisa membawa pulang 100 ribu rupiah Jika sepi, ia harus puas hanya dengan 50 ribu rupiah saja Untung yang dia ambil pun tidak seberapa Dari sapu lidi seharga 5 ribu rupiah per buah, untungnya hanya 2 ribu rupiah saja Sementara untuk sapu lantai yang ia patok seharga 15 ribu rupiah, untungnya hanya 5 ribu saja Meski begitu, ia tidak pernah menyerah Berjualan sejak 2 tahun lalu, dari tertabrak kendaraan hingga diusir Pol PP pernah dihadapinya Kurang lebih 2 tahun 2 tahun? Ya, enak, enak bisa keliling ya Oh, enak bisa keliling, enak apa bu? Bekas mobil Oh, mobil Dijangkuk Dekat sayang-sayang Ibu, kenapa jualan sapu begini? Emang anak-anaknya gimana? Enggak, enak, 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 enak Tapi kurang baik, lebih baik saya di sini Tapi bukan assalamualaikum Ya, enak, 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 enak Cugi makanan saya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, GAT TV Pemirsa bagaimana cara Anda menikmati hari terakhir libur sekolah Tim Liputan GAT TV telah merangkum informasi wisata dari Bukil Sampar Jaleka Ya, bukit ini berada di Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Dan tentunya sangat pas untuk referensi libur akhir pekan Anda Mengisi libur sekolah dengan berkunjung ke taman rekreasi atau mall sudah lazim dilakukan warga di musim libur sekolah Namun hal berbeda dilakukan sejumlah warga Desa Seloto Jarak desai lumayan jauh dari pusat kota dimanfaatkan warga untuk menikmati libur sekolah bersama keluarga Di salah satu puncak gunung yang diberi nama oleh warga sekitar Bukit Jaleka Bagi warga yang ingin menikmati libur bersama anak-anak, puncak Bukit Jaleka sangat cocok untuk didatangi Puncak Bukit Jaleka menawarkan keidahan wisata alam yang alami Tidak hanya itu, orang tua dapat mengenalkan lingkungan untuk anak-anak dengan bersosialisasi langsung dengan alam Selain itu, wisata puncak Bukit Jaleka juga menawarkan beberapa spot wisata Seperti pemandangan Danolebo yang bisa terlihat dari ketinggian Dan bagi warga yang ingin bermalam di atas puncak Jaleka juga tersedia tempat camping Bagi warga yang beruntung, keindahan Gunung Rejani juga bisa terlihat dari puncak Bukit Jaleka Tidak hanya itu, beberapa spot selfie dan tempat berfoto juga tersedia di puncak Jaleka Lokasi ini dimanfaatkan para pengunjung untuk mengabadikan aktivitas berwisata keluarga Nah dari sini kita mengangkat untuk tempat wisata karena view-view yang menarik Selain itu, kita punya dano yang potensinya cukup besar di sini Ini merupakan aset dari Sembawa Barat Yang secara umum bisa dilihat langsung dari puncak Raden Jaleka ini Besarannya dan keindahan dari Danolebo itu sendiri Dari Kabupaten Sembawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GAT TV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini Perbaru terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Ofisofia dan saya Sylvia Rizki Kami mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!